Dual 2 Jago Pedang Seri 3 dari 10 Pendekar 4 Alis Jilid 8 Bab 8 Pertempuran Awal Tanggal 15 September Pagi Luksia Ofeng berjalan keluar dari sebuah pintu di sudut halaman belakang toko roti itu, berbelok keluar dari halaman, dan berjalan menelusuri jalan yang tertutup oleh kabut pagi. Walaupun ia tidak tidur malam sebelumnya, ia tidak lelah. Setelah mandi air dingin, ia merasa lebih segar dan bertenaga, seluruh tubuhnya bahkan lebih siap untuk menghadapi hari ini. Ia telah berjanji pada dirinya sendiri bahwa ia akan membongkar persekongkolan ini dan menemukan dalang di balik semua ini. Patung liling itu masih berada di dalam kantung sebelah dalam bajunya. Ia bersumpah akan meratakan wajah orang itu seperti wajah patung ini. Manusia tanah liat zeng tinggal di jalan ikan mas di belakang jalan sherry. Pintu depannya bercat hitam dan di depannya ada sebuah papan nama, sangat mudah untuk ditemukan. Ia telah menemui Ouyangking. Walaupun gadis itu tidak berkata apa-apa, warna wajahnya telah berubah jauh lebih sehat, jelas ia telah melalui saat-saatnya yang kritis. Si mencuit suwe bukan hanya memiliki ilmu pedang pembunuh, ia juga memiliki obat penolong jiwa. Menolong nyawa tampaknya benar-benar lebih nikmat daripada mencabut nyawa, luksia ofeng tersenyum. Ia hanya bisa berharap bahwa seseorang yang biasa membunuh bisa berubah menjadi orang yang suka menolong nyawa orang lain. Ia pun telah bertemu dengan sang xyuking. Sang xyuking yang dulu suka bicara dan orangnya terus terang juga telah berubah, berubah menjadi seorang wanita yang lembut dan sabar. Karena ia bukan lagi seorang jago pedang wanita yang mencari nama di dunia persilatan, ia segera akan menjadi seorang ibu. Kalian telah lupa mengundangku minum arak, sebaiknya kalian jangan lupa untuk mengundangku makan telur merah. Kapan kau akan mengundang kami untuk meminum arak muluk? Syaofeng melihat kehangatan dan kelembutan di mati oyang dan bertanya sendiri di dalam hatinya, Apakah ini sudah waktunya aku mulai berkeluarga? Tentu saja hal ini masih terlalu gini. Tapi jika sebuah fikiran seperti itu muncul di hati seorang laki-laki, hari di mana hal itu menjadi kenyataan tentu tidak akan lama lagi. Daun jatuh tidak jauh dari akar, manusia pun akhirnya akan selalu menetap. Di samping itu, ia pun telah terlalu lama mengembara. Hidup seorang perjaka yang tidak terikat mungkin mengalami banyak masa suka, tapi kekosongan dan kesepian setelah masa suka itu adalah sesuatu yang tidak semua orang bisa menahannya. Dan juga merupakan sesuatu yang hanya bisa difahami oleh sedikit orang. Malam-malam yang panjang tanpa tidur, perasaan sunyi setelah musik berhenti dan orang-orang pergi, air metu dan penyesalan saat terbangun setelah mabuk semalaman. Bagaimana sebenarnya rasanya? Hanya dilubuk hatinya mereka benar-benar mengetahui yang sebenarnya. Manusia Patung Seng adalah seorang laki-laki tua. Tampaknya ia telah lupa bahwa ia pernah memiliki seorang anak yang pemboros seperti Zeng Ying Feng. Di benak orang-orang tua ini, semua anak muda yang pergi keluar dan mengembara di dunia serta tidak menetap dan mempersembahkan hidupnya untuk bisnis keluarga adalah anak yang boros. Tentu saja Luksia O Feng tidak mengungkit-ungkit kematian Zeng Ying Feng. Usia, dalam bentuk apapun, adalah sejenis kesedihan. Ia tidak ingin menambahkan selapis kesedihan lagi pada hidup orang tua ini. Tapi saat pokok pembicaraan beralih pada keahliannya, orang tua yang bungkuk ini seperti tegak lagi tubuhnya dan sinar matanya berkerlat-kerli dengan bangga. Tentu saja aku bisa memperbaiki patung lilin ini ke bentuk aslinya. Tidak peduli seperti apa patung ini sebelumnya, aku bisa mengembalikannya seperti semula, orang tua ini berkata dengan bangga. Kau datang pada orang yang tepat, anak muda, berapa lama waktu yang kau butuhkan mateluk Sia O Feng pun tampak bersinar-sinar. Paling lama dua jam, orang tua itu tampak amat yakin. Datanglah kembali dan ambil ini dua jam lagi. Tidak bisakah aku menunggu di sini? Tidak, orang tua itu memperlihatkan keangkuhannya. Aku tidak membiarkan orang lain melihatku bekerja, ini adalah aturannya. Bila mengerjakan hal ini, kata-katanya adalah hukum, karena Luq Sia O Feng tidak bisa melakukan apa yang ia bisa. Maka Luq Sia O Feng pun terpaksa pergi. Di samping itu, daripada selama dua jam tidak berbuat apa-apa, lebih baik pergi minum teh di warung teh di jalan depan sana. Warung Kedamaian Surgawi merupakan sebuah warung teh yang besar. Bukannya tempat mulai fajar, dan tempat itu selalu dipenuhi oleh pembeli sejak buka. Karena warung-warung teh di ibu kota tidak sesederhana warung-warung teh di tempat lain, para pembeli datang ke sana juga bukan sekedar untuk minum teh. Terutama di pagi hari, sebagian besar orang sedang menunggu untuk dijemput atau ditawari pekerjaan. Tukang batu, tukang kayu, tukang antarbarang, penjahit, dan segala macam tukang dan pedagang lain tentu akan berdatangan ke sekitar warung teh di pagi hari setelah memenangkan sebuah kontrak yang besar atau mendapat tugas untuk mencari pekerja. Jika mereka terlambat datang, mungkin mereka hanya akan mendapatkan pekerja yang buruk. Bagian dalam warung teh itu mungkin tampak semrawut, tapi kenyataannya setiap profesi memiliki wilayah sendiri di dalamnya. Para tukang kayu tidak akan pernah duduk bersama dengan tukang batu, karena duduk di tempat yang salah berarti tidak akan mendapat pekerjaan. Ada yang disebut tempat persinggahan. Setiap profesi memiliki beberapa buah meja yang membentuk tempat persinggahan dan tidak boleh ada kekeliruan. Ini bukan pertama kalinya Lu Xiaofeng mengunjungi ibu kota, dan ia pun tahu pasti mengenai aturan-aturan ini. Maka ia mengambil tempat duduk di dekat pintu dan menuangkan secangkir teh 800 sekantung untuk dirinya sendiri. Teh di sini tidak dijual menurut bobotnya, tapi dijual per kantung. Satu kendi teh, satu kantung daun teh. Ada yang disebut 200 sekantung, 400 sekantung, dan yang terbaik, 800 sekantung. 800 itu sebenarnya berarti delapan tael perak sekantung. Tentu saja karena ini ibu kota, yang tentu saja harus lebih mengesankan daripada tempat-tempat lain, delapan tael perak tadi disebut saja sebagai delapan ratus. Lu Xiaofeng menghirup cangkirnya sebanyak dua kali dan baru saja hendak memanggil pelayan untuk memesan kacang goreng saat dua orang tiba-tiba duduk di mejanya dan menghadap ke arahnya. Berbagi meja di sebuah warung teh adalah hal biasa. Tapi raut wajah kedua orang ini terlihat amat aneh, tatapan mati mereka malah lebih aneh lagi. Di antara mereka berdua, keempat mati mereka menatap tak berkedip pada wajahnya. Mereka mengenakan pakaian yang indah, mati mereka pun tampak bersinar-sinar, dan kening mereka pun menonjol. Jelas mereka adalah jago-jago kung fu. Salah seorang di antara mereka tampaknya berusia lebih tua, ia adalah seorang yang bertubuh tinggi besar dengan gaya mengancam, dan walaupun ia tidak membawa senjata, ia memiliki sepasang tangan penuh otot dengan buku jari yang menonjol yang tampaknya bisa menghancurkan batu cadas. Orang yang lebih muda mengenakan pakaian yang lebih mewah, tampaknya ia memiliki kening yang tinggi dan memancarkan hawa yang lebih kuat daripada si tua tadi. Matanya yang jernih terlihat merah seperti darah, seakan-akan ia tidak tidur semalaman, seakan-akan mati itu dipenuhi oleh kebencian dan kemarahan. Mereka menatap luksia ofeng, tapi luksia ofeng tidak melirik mereka sedikitpun. Mereka berdua saling berpandangan. Laki-laki yang lebih tua tiba-tiba mengeluarkan sebuah kotak kayu dan meletakannya di atas meja. Cuan, apakah cuan ini luksia ofeng? Luksia ofeng terpaksa mengangguk dan menggigit bibirnya sedikit tanpa sadar. Kedua kumisnya yang ia sukai itu sepertinya telah banyak membawa masalah yang tidak diinginkan. Aku buju, halo, luksia ofeng menjawab tanpa memperlihatkan ekspresi sedikitpun, seakan-akan ia tidak pernah mendengar nama ini sebelumnya. Kenyataannya, tentu saja ia pernah. Mungkin tidak banyak orang di dunia ini yang pernah mendengar nama itu. Telapak pembelah langit. Nama buju telah mengendalikan sejumlah wilayah, mulai dari si cuan hingga hunan. Ia adalah ketua umum dari 36 kelompok bajak laut dan penjahat di daerah itu. Sudut metu buju tampak berkedut. Biasanya, bila sudut matanya berkedut, itu berarti bahwa ia hendak membunuh. Tapi kali ini ia terpaksa menahannya. Kau pernah mendengar namaku, cuannya menekan kemarahannya. Tidak, kalau begitu, seharusnya kau telah mendengar apa yang ada di dalam kotak ini, buju mengejek. Ia membuka kotak itu. Di dalamnya ada tiga buah cincin giyok yang amat besar, berkilauan, dan benar-benar tanpa cacat. Luksia ofeng adalah orang yang pandai menaksir. Dengan mudah ia bisa melihat bahwa ketiga cincin giyok ini adalah harta yang tak ternilai harganya. Tapi ia kembali menggelengkan kepalanya. Belum pernah melihat benda-benda ini sebelumnya, aku tahu kau belum pernah melihatnya, tak banyak orang yang punya kesempatan untuk melihat harta ini, buju menjawab dengan cepat sebelum tiba-tiba mendorongkan kotak itu ke sisi luksia ofeng. Tapi jika kau mau melakukan sesuatu untukku, semua ini menjadi milikmu sesuatu seperti apa luksia ofeng pura-pura tidak tahu. Ketiga cincin giyok ini ditukarkan dengan tiga helai sabuk sutra itu, sabuk yang mana tidak ada gunanya bermain-main, jadi atau tidak buju menjawab dengan dingin, langsung ketujuannya. Luksia ofeng pun tersenyum. Ia telah menduga apa yang mereka kehendaki sejak mereka duduk tadi, kami telah menyuruh orang untuk mulai menyebarkan informasi ini pada teman-teman di dunia persilatan, tanpa sabuk itu di tubuh mereka, tanpa memandang siapapun orangnya, akan dieksekusi di tempat. Jika tertangkap saat memasuki istana terlarang tanpa izin ia tahu masalah yang akan terjadi saat ia mendengar kedua kalimat ini. Ya atau tidak buju mendesak dengan marah, ia mulai kehilangan kesabarannya. Tidak jawabannya sederhana dan langsung. Ia bukanlah tipe orang yang takut pada masalah. Buju hampir melompat bangkit dan buku-buku jarinya terdengar bergemeretak seperti bunyi batu berjatuhan, ekspresi wajahnya pun tampak tidak bersahabat lagi. Tapi ia tidak bergerak, karena orang muda itu menahan tubuhnya dengan sebelah tangan dan mengeluarkan sebuah benda lagi dengan tangannya yang lain dan meletakannya di atas meja. Benda itu adalah sebutir anggur beracun. Tidak lain daripada anggur beracun keluarga Teng yang terkenal ke seluruh dunia, racunnya akan segera menghentikan nafas orang saat bersentuhan dengan darah. Di bawah sinar matahari, jelas terlihat bahwa anggur beracun ini bukan hanya terbuat dari baja yang paling murni, desainnya pun amat rumit, pada setiap lembar daunnya tersembunyi tujuh buah jarum baja. Saat terbentur, jarum-jarum ini akan berterbangan sehingga, tidak peduli apakah anggur ini mengenai tulang ataupun darah, orangnya pasti akan mati. Senjata semacam ini tidak biasanya diletakkan di atas meja untuk dilihat oleh orang lain, dan amat sedikit orang yang sempat mengamatinya dengan teliti. Bahkan Lu Xiaofeng pun terpaksa mengakui bahwa senjata ini membawa semacam kekuatan yang tak dapat difahami. Walaupun tergeletak di atas meja, ia masih bisa merasakan kekuatannya. Nama keluarga Ku Teng, suara orang muda itu tiba-tiba memecahkan keheningan. Teng Tianzong ya orang muda itu mengakui dengan bangga. Ia benar-benar bangga pada dirinya sendiri. Kemampuannya adalah yang terbaik di antara saudara-saudaranya dan murid-murid keluarga Teng, walaupun usianya adalah yang termuda. Kau hendak menukar senjata rahasiamu ini dengan sabuk sutraku? Senjata ini benda mati. Jika kau tidak tahu kalau menggunakannya, aku bisa memberimu sekantung penuh senjata seperti ini dan tetap tidak akan ada gunanya Teng Tianzong memberi komentar dengan dingin. Lu Xiaofeng menghela nafas. Ternyata kau hanya bermaksud memperbolahkan aku melihatnya, tidak banyak orang yang bisa melihat senjata seperti ini. Aku pun bisa mengeluarkan sabuk sutra itu untuk kalian lihat. Juga tidak banyak orang yang bisa melihatnya. Sayangnya sabuk itu tidak bisa digunakan untuk membunuh, tergantung berada di tangan siapa sabuk itu, kan? Di tangan yang tepat, bahkan sehelai rumput pun bisa membunuh. Ekspresi wajah Teng Tianzong menjadi gelap dan ia menatap langsung ke meteluk Xiaofeng. Tiba-tiba, ia menekan dengan menggunakan tangannya yang berada di atas meja dan anggur beracun itu segera melompat ke udara. Sing dengan sebuah bunyi desiran, senjata rahasia itu telah melesat sejauh lebih dari 6 meter. Tak senjata itu melesat ke salah satu balok di langit-langit. Bukan hanya ke langit-langit, tapi hingga melesat ke dalam kayunya. Ternyata bukan hanya senjata pemuda ini didesain dengan terampil, keahlian tangannya pun mengejutkan. Tapi Luq Xiaofeng tampaknya sama sekali tidak memperhatikan. Tatapan Mat Ceteng Tianzong tampak semakin menyeramkan. Itulah kemampuan membunuh yang sebenarnya dari senjata tersebut. Oh tiga cincin giyok serta satu nyawa, kau setuju untuk bertukaran nyawa siapa nyawamu? Luq Xiaofeng kembali tersenyum. Jika aku menolak, kau akan mengambil nyawaku sebuah seringai pun muncul di wajah Teng Tianzong saat Luq Xiaofeng mengajukan pertanyaan itu. Dengan perlahan, Luq Xiaofeng menghirup cangkirnya sebanyak dua kali sebelum tiba-tiba ia menyadari sebuah hal yang amat penting. Jika Teng Tianzong dan Bu Ju bisa menemukannya, maka orang lain pun tentu dapat melacak keberadaannya. Jika manusia tanah liat Zeng benar-benar mampu mengembalikan patung lilin itu ke bentuknya semula, maka tentu akan ada orang yang ingin membunuhnya dan menghilangkan petunjuk itu. Luq Xiaofeng meletakkan cangkir tehnya, ia memutuskan untuk berhenti bermain-main dengan kedua orang ini. Patung itu adalah petunjuk terakhirnya, manusia tanah liat Zeng tidak boleh mati. Kau telah mengambil keputusan Teng Tianzong mendesak. Luq Xiaofeng tertawa kecil sambil bangkit dengan perlahan, mengambil tiga buah cincin giyok itu dari atas meja, dan memasukkannya ke dalam kantungnya. Kau menyetujui pertukaran itu Bu Ju mulai tersenyum. Tidak, senyuman Bu Ju segera berubah menjadi kerutan. Lalu mengapa kau mengambil cincin giyokku? Aku telah berbincang-bincang dan menemani kalian untuk beberapa lama, maka aku harus mendapatkan sesuatu sebagai balasannya. Luq Xiaofeng menerangkan dengan santai. Waktuku amatlah berharga, sekali lagi Bu Ju melompat bangkit. Kali ini Teng Tianzong tidak menariknya kembali, karena kedua tangannya telah berada di dalam kantung kulit macan tutul di pinggangnya. Tapi Luq Xiaofeng tidak memperdulikan semua itu. Jika kalian benar-benar menginginkan sabuk sutra itu, masih ada sebuah kera, tapi aku punya syarat, ia berkata sambil tersenyum. Syarat apa Bu Ju mendesak, hampir tak dapat menahan kemarahannya lagi. Kalian berdua harus berlutut sekarang juga dan memberi hormat padaku sebanyak tiga kali. Sambil meraung murka, Bu Ju menyerang. Tangan Teng Tianzong pun bergerak. Perang sebuah poci tiba-tiba muncul di tangan Bu Ju dan ia menghancurkan poci itu hingga berkeping-keping, menumpahkan isinya ke seluruh jubah sutra ungu yang ia kenakan. Anehnya, ia tidak tahu bagaimana poci itu bisa berada di tangannya. Tadi ia ingin mencengkeram pundak Luq Xiaofeng, tapi entah bagaimana caranya ia malah mencengkeram poci teh ini. Teng Tianzong telah mengeluarkan sebelah tangan dari kantungnya dengan sebuah senjata rahasia di tangan, tapi entah karena alasan apa, ia tetap menggenggamnya saja. Luq Xiaofeng telah berada di seberang jalan, sambil melambai-lambaikan tangannya dengan gembira pada mereka. Kalian telah menghancurkan poci itu, maka kalian harus memberi ganti rugi. Ku persilakan juga kalian berdua untuk membayar tagihanku. Terima kasih banyak, Bu Ju hendak mengejar waktu tiba-tiba ia mendengar suara desisan beberapa kali dari mulut Teng Tianzong. Wajahnya tampak pucat seperti kertas, tapi kemudian segera berubah menjadi hijau sebelum berubah lagi menjadi merah darah dan keringat dingin pun mengalir di keningnya. Jalan darahnya telah tertotok. Kapan Luq Xiaofeng melakukan gerakannya? Wajah Bu Ju yang membajak tiba-tiba berubah menjadi pucat pasi dan ia menghela nafas panjang dan menjatuhkan dirinya kembali ke atas kursi. Sudah ku bilang, jika kalian ingin Luq Xiaofeng mendengarkan kalian, kalian harus bergerak lebih dahulu. Tiba-tiba, dari luar pintu, terdengar suara tawa. Asal ia masih bisa bergerak, kalianlah yang harus mendengarkan dia, seseorang berjalan masuk sambil bicara, kepalanya gundul dan saat tersenyum ia terlihat seperti sebuah patung Buddha. Aku jujur, aku selalu mengatakan hal yang sebenarnya. Kalian percaya sekarang Luq Xiaofeng tidak melihat Hoxio jujur? Jika ia melihatnya, tentu ia akan semakin gelisah. Tapi walaupun ia tidak melihat Hoxio jujur, ia merasa seakan-akan ia sudah hampir mati karena cemas. Bukan hanya ia merasa amat cemas, ia pun merasakan penyesalan yang teramat dalam. Seharusnya ia tidak meninggalkan si manusia tanah liat zeng sendirian. Seharusnya ia setidaknya duduk di sana dan berjaga di pintu. Sayangnya jika Luq Xiaofeng bisa duduk dan minum secangkir teh, ia tidak akan pernah mau berdiri di luar dan menunggu orang. Sekarang ia hanya bisa berharap bahwa orang ketiga itu belum menemukan manusia tanah liat zeng. Ia bahkan bersumpah, jika manusia tanah liat zeng masih hidup dan bisa mengembalikan patung itu padanya, ia tidak akan minum teh selama tiga bulan berikutnya, tak peduli betapa enaknya rasa teh itu. Manusia tanah liat zeng ternyata masih hidup, dan dilihat dari tampangnya ia bahkan jauh lebih bahagia daripada sebelumnya. Karena patung liling itu telah diperbaiki, itu berarti ia akan dibayar. Saat seseorang bertambah tua, ia semakin jarang memiliki kesempatan untuk membelanjakan uangnya, karena rasa tertariknya dalam mencari uang akan semakin bertambah dan bertambah. Mendapatkan dan membelanjakan uang sepertinya selalu terlihat berbanding terbalik satu sama lain, hal yang amat aneh, bukan? Setelah ia masuk dan melihat manusia tanah liat zeng, barulah Lu Xiaofeng akhirnya menghela nafas lega. Anehnya, ia tidak lupa untuk memperingatkan dirinya sendiri, tidak minum teh selama tiga bulan berikutnya, tak peduli betapa enaknya rasa teh itu. Teh juga bisa membuat orang kecanduan. Orang yang suka minum akan merasa amat sukar untuk tidak minum teh. Untunglah baginya, ia pun tidak lupa untuk mengingatkan dirinya mengenai satu hal lagi, ia masih bisa minum arak, arak yang banyak. Manusia tanah liat zeng mengulurkan kedua tangannya, patung itu berada di satu tangan, tangan yang lain kosong. Lu Xiaofeng faham benar apa maksudnya. Orang yang benar-benar ahli selalu ingin dibayar sesegera mungkin setelah mereka menyelesaikan tugasnya, kalau tidak mereka akan merasa amat tidak senang walau kau hanya terlambat sedikit. Kenyataannya, tindakannya tadi untuk tidak meminta Lu Xiaofeng membayar terlebih dulu adalah satu hal yang mengagumkan. Setelah tangan yang kosong itu terisi oleh cek, barulah manusia. Tanah liat zeng melepaskan genggamannya pada patung lilin di tangan yang lain. Setelah itu barulah sebuah senyuman muncul di wajahnya. Tapi Lu Xiaofeng tidak mampu tersenyum. Wajah di patung lilin itu tidak lain daripada wajah si mencuik suwe. Jalan ikan mas adalah sebuah jalan yang amat sepi dan tenang. Matahari bulan September yang menyinari punggung orang tidak terasa dingin ataupun panas. Dapat berjalan di sebuah jalan seperti ini pada hari seperti ini adalah suatu hal yang amat menyenangkan. Tapi Lu Xiaofeng tidak merasa gembira. Ia benar-benar tidak percaya kalau si mencuik suwe yang membunuh Zheng Yingfeng. Ia pun tidak percaya kalau si mencuik suwe bekerja sama dengan kasim-kasim itu. Yang terpenting, ia tidak percaya kalau si mencuik suwe akan berdusta, apalagi berdusa padanya. Tapi wajah patung ini memang wajahnya si mencuik suwe. Apakah kau membuat kekeliruan ia ingin bertanya begitu pada manusia tanah liat Zheng, tapi tidak jadi. Ia selalu menghormati keahlian dan kedudukan orang lain. Dalam bidang ini, manusia tanah liat Zheng memiliki kemampuan yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Jika ia menyatakan bahwa manusia tanah liat Zheng telah membuat kekeliruan, perbuatan itu akan dianggap lebih menghina daripada sebuah tamparan di pipi. Luq Xiao Feng tidak pernah suka membuat orang lain merasa tidak enak, tapi saat ini ia sendiri yang merasa tidak enak. Patung ini merupakan petunjuknya yang paling menjanjikan, tapi sekarang setelah ia mendapatkan petunjuknya, ia malah lebih bingung daripada sebelumnya. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Ia tidak bisa membayangkannya. Sinar matahari yang tidak terlalu dingin dan tidak terlalu panas pun memandikan wajahnya, dan juga wajah patung lilin di tangannya. Sambil menatap patung itu, ia pun terus berjalan. Tapi, saat ia berjalan keluar dari gang itu dan masuk ke jalan raya, tiba-tiba ia melompat di tempat, segera berputar, dan berlari kembali ke arah semula, seakan-akan seseorang telah mencambutnya dari belakang. Apalagi yang baru saja ia temukan, tempat manusia Tanah Liat Zeng bertemu dengan pelanggan-pelanggannya juga merupakan ruang kerjanya. Jendela menutupi ketiga sisi ruangan itu. Di sana juga ada sebuah meja besar dengan bermacam-macam benda keramik, debu, cat, pisau ukir, dan sikat. Selain dari membuat patung lilin, ia juga membuat ukiran peta dan melukis beberapa gambar jimat yang bisa menakut-nakuti setan. Kali ketiga Luksiaofeng masuk ke sini, orang tua itu sedang membungkuk di meja sambil mengukir. Ia bahkan tidak mengangkat kepalanya saat Luksiaofeng masuk. Walaupun ada jendela, ruangan itu masih terasa gelap. Pandangan mati orang tua itu, tentu saja, tidak tertuju ke arah semula, wajahnya saat itu sudah hampir menyentuh meja. Luksiaofeng berdehem beberapa kali, tidak ada reaksi dari orang tua itu. Ia berdehem lagi, kali ini lebih keras. Masih tidak ada reaksi. Bahkan tidak ada gerakan sedikit pun, begitu juga dengan pisau di tangannya. Bagaimana dia bisa mengukir peta tanpa menggerakan pisaunya? Apakah ada orang yang telah mendatangi orang tua ini? Jantung Luksiaofeng seperti karam, tapi ia lalu melompat dan berdiri di belakang si manusia tanah liat zeng dan hendak menarik tubuhnya untuk melihat apa yang telah terjadi. Di luar sana amat berangin, pergilah tutup pintu orang tua itu tiba-tiba memberi perintah. Jantung Luksiaofeng pun berdetak lagi mendengar suara itu, lalu ia mundur dan, sambil menertawakan kebodohannya sendiri, menutup pintu dengan perlahan. Ia merasa seperti seorang wanita tua yang gila. Apa yang kau inginkan aku ke sini untuk menukar patung lilin tadi? Menukar patung lilin yang mana yang kau berikan tadi itu adalah patung yang salah, jadi aku menginginkan kembali patung yang kuberikan padamu tadi. Waktu ia berjalan keluar dari gang, barulah ia menyadari bahwa patung lilin yang diberikan si manusia tanah liat zeng itu berwarna kekuning-kuningan, sementara yang diberikan dengan rening padanya berwarna hijau terang. Tentu patung-patung itu ditukar oleh orang tua ini untuk mengarahkan tuduhan padaksi mencuik suai sebagai si pembunuh. Jika orang tua ini bukan salah satu dari mereka, setidaknya dia tentu telah dibeli mereka. Aku tadi memintamu untuk mengembalikan patung lilin itu ke bentuknya semula, bukan untuk dibuatkan sebuah patung lainnya, dengan lambat ia kembali mendekati orang tua itu, tanpa mengalihkan matanya dari pisau di tangannya. Sebatang pisau yang digunakan untuk mengukir peta pun bisa digunakan untuk membunuh, ia tidak ingin diperlakukan seperti peta itu dan membiarkan orang lain membuat beberapa ukiran di tenggorokannya. Anehnya, si manusia patung lilin zeng lalu menurunkan pisau di tangannya sebelum berpaling dengan lambat. Apa yang kau bicarakan? Aku tidak mengerti, Luq Xiao Feng juga tidak, karena ia baru melihat wajah orang tua ini. Manusia tanah liat zeng ini bukanlah manusia tanah liat yang tadi ia temui. Ia hampir menelan lidahnya sendiri. Setelah beberapa saat barulah ia bisa menarik nafas lagi dan kemudian memandang orang tua itu beberapa kali lagi. Kau ini manusia tanah liat zeng? Akhirnya ia bertanya. Orang tua itu tersenyum dan terlihatlah barisan giginya yang kuning. Memang ada tukang cukur wong bopeng yang asli dan palsu, tapi hanya ada satu manusia tanah liat zeng yang asli, tidak ada toko lainnya lalu siapa yang tadi itu manusia tanah liat zeng menyipitkan matanya dan memandang ke sekeliling ruangan. Siapa yang kau bicarakan? Aku baru saja kembali, bahkan bayangan pun tidak ada di sini. Luksia ofeng merasa seakan-akan seseorang baru saja menyumpalkan segenggam buah persik busuk ke dalam tenggorokannya. Jadi manusia tanah liat zeng yang tadi ia temui adalah yang palsu. Ternyata lebih mudah menipunya daripada mencuri permen dari seorang anak bayi. Manusia tanah liat zeng menatap patung lilin yang berada di tangannya. Tapi aku memang membuat patung ini, bagaimana kau bisa mendapatkannya? Tiba-tiba ia bertanya. Kau pernah melihat orang ini sebelumnya Luksia ofeng segera memburu? Tidak, bagaimana kau bisa membuat patung yang mirip dirinya tanpa pernah bertemu dengannya sebelumnya manusia tanah liat zeng tersenyum? Aku belum pernah bertemu Guan Yeu, tapi aku juga bisa membuat patungnya. Apakah seseorang membawakan lukisan dirinya padamu dan memintamu untuk membuatkan patung ini untuknya? Akhirnya kau faham juga, siapa yang memintamu untuk membuat ini orang ini? Ia berputar dan mengambil sebuah patung lilin dari atas meja. Waktu ia datang, kebetulan aku memegang sepotong tanah liat di tanganku, maka aku pun membuatkan patung dirinya tanpa sadar. Tapi aku lupa memberikan patung ini padanya. Meteluk Siaofeng tampak bersinar-sinar. Tapi tangan orang tua itu kebetulan memegang patung tersebut di bagian kepala, maka ia tidak bisa melihat hal yang paling ingin ia lihat, wajah itu. Manusia tanah liat zeng menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Waktu kau bertambah tua, ingatanmu pun tidak bekerja dengan baik lagi. Jika kau lupa yang ini, kau pun lupa yang itu, ia bergumam. Mungkin ingatanmu tidak bekerja dengan baik lagi, tapi keberuntunganmu masih bekerja dengan amat baik. Luk Siaofeng tiba-tiba bergurau. Keberuntungan apa jika kau tidak lupa memberikan patung ini padanya, kau tentu tidak akan mendapatkan 500 tael perak secara gratis. Metusi manusia tanah liat zeng pun tampak bersinar-sinar. Kau mau memberiku 500 tael perak asal kau berikan patung tanah liat itu padaku. 500 tael perak ini menjadi milikmu manusia tanah liat zeng tak bisa menahan dirinya lagi dan ia segera mengangsurkan patung tanah liat itu tepat ke arah wajah Luk Siaofeng. Luk Siaofeng baru saja hendak mengulurkan tangannya dan menerimanya waktu berak. Kepala patung itu tiba-tiba terbuka dan 7 atau 8 buah bintang jatuh yang berukuran kecil dan dingin pun melesat ke arah tenggorokannya. Ternyata di dalam patung tanah liat itu tersembunyi sebuah pegas dan pegas itu bekerja pada jarak kurang dari setengah meter dari tenggorokan Luk Siaofeng. Jaraknya kurang dari setengah meter, dengan kecepatan yang luar biasa seperti kilat, serangan yang tidak terduga oleh siapapun, dan 7 batang jarum beracun yang akan membunuh orang saat menyentuh darahnya. Tampaknya kali ini Luk Siaofeng akan mati. Siapapun akan tewas dalam kondisi seperti ini. Jarak sedemikiran rupa, kecepatan seperti ini, senjata semacam ini, tidak satupun makhluk di hayangan atau di kedalaman neraka yang mampu menghindari serangan ini. Perangkap ini jelas telah direncanakan dengan teliti hingga detil yang terkecil, jebakan ini bukan hanya seharusnya berhasil, tapi juga hampir mustahil gagal. Bahkan Luk Siaofeng pun tidak mampu menghindari serangan ini. Tapi ia tidak mati, karena masih ada sebuah patung lilin di tangannya. Waktu pegas tadi mengeluarkan bunyi berak, tangannya pun mengibas dan patung lilin itu melayang dari tangannya dan ketujuh jarum tadi pun menancap di patung tersebut. Walaupun sudah menancap di patung itu, tenaga jarum beracun itu belum hilang sepenuhnya dan patung tersebut masih membentur tenggorokan Luk Siaofeng. Walaupun patung lilin itu tidak bisa membunuh, hal tersebut masih mengejutkan dirinya. Di saat yang kacau itulah, manusia tanah liat Zeng telah melesat dan melompat melalui salah satu jendela. Saat Luk Siaofeng sadar apa yang terjadi, ia telah berada di luar. Reaksi manusia tanah liat Zeng ini pun amat cepat, setelah melihat jebakannya gagal, ia pun kabur. Tapi setelah keluar lewat jendela, terdengar serentetan suara teriakan diikuti oleh sebuah suara duk yang keras dan agak datar, seakan-akan sesuatu yang berat berbenturan dengan sepotong kayu. Setelah suara duk itu, teriakan tadi pun berhenti. Saat Luk Siaofeng keluar dari ruangan itu, orang tersebut tampak tergeletak di atas tanah di tengah-tengah halaman, sepertinya ia pingsan. Seorang laki-laki sedang berdiri di sampingnya dan memegangi kepalanya dengan kedua tangannya, kepalanya terlihat gundul. Hwasyo jujur Luk Siaofeng hampir menjerit. Sambil memegangi kepalanya, Hwasyo jujur berusaha tersenyum. Tampaknya aku harus mengganti namaku, menggantinya jadi Hwasyo sial, kenapa kau jadi sial jika aku tidak sial, lalu mengapa orang membenturkan kepalanya pada kepalaku tanpa sesuatu? Sebab saat ini sebuah memar yang amat besar dan berwarna hitam terlihat di kepala si manusia tanah liat zeng. Luk Siaofeng tidak tahu apakah ia harus tertawa atau bingung. Ia tahu pasti bahwa tidak mungkin dua kepala bisa berbenturan secara tidak sengaja, ia pun tidak bisa membayangkan kenapa Hwasyo jujur mau membantunya. Untunglah kepalaku keras, Hwasyo jujur bergumam dan ia terus-terusan menggosok kepalanya. Itulah sebabnya kau mungkin tidak beruntung, tapi manusia tanah liat zeng ini yang nasibnya jauh lebih buruk, Luk Siaofeng bergurau. Kau bilang dia ini manusia tanah liat zeng apa bukan jika dia adalah manusia tanah liat zeng, maka aku adalah Luk Siaofeng. Tentu saja Luk Siaofeng tahu manusia tanah liat zeng ini bukanlah yang asli, tapi ia pun tidak faham mengapa yang pertama, manusia tanah liat zeng yang asli, mau mengganti patung lilin itu untuk memperdayainya. Aku mungkin tidak ganteng, tapi aku pernah datang ke sini dan meminta si manusia tanah liat zeng untuk membuat patung tiruanku, jadi kau mengenal manusia tanah liat zeng. Hwasyo jujur mengangguk. Kau datang kemari untuk menyuruh manusia tanah liat zeng membuatkan patung tiruanmu juga tak tahu apakah ia mampu menirukan keempat alis mataku dengan baik, Luk Siaofeng tertawa. Walaupun kau punya delapan alis, ia pasti mampu meniru semuanya dengan baik, hingga ke setiap utas rambut sekalipun. Sayangnya, sekarang dia hanya bisa menunggu orang lain yang membuatkan tiruannya. Mengapa begitu Luk Siaofeng mengerutkan keningnya? Aku tadi datang lewat belakang, di belakang sana ada sebuah sumur, apa yang ada di dalam sumur itu? Hwasyo jujur menghela nafas. Mungkin sebaiknya kau melihat sendiri tentu saja di dalam sumur ada air. Tapi di dalam sumur ini, selain air, juga ada darah. Darah si manusia tanah liat zeng. Aku datang ke sini karena aku menangkap bau amis darah dari sumur ini, dengan sebuah kerutan di wajahnya, Hwasyo jujur merangkap tangannya dan membungkuk. Lebih baik aku tidak melihat apa yang telah kulihat. Amida Buddha, Buddha Maha Pengampun, yang ia lihat adalah empat sosok mayat, dan sekarang Luk Siaofeng pun melihat mereka juga. Empat orang anggota keluarga si manusia tanah liat zeng telah tewas di dasar sumur. Luk Siaofeng tidak bicara ataupun membuka mulutnya, ia tidak ingin muntah di depan si Hwasyo jujur. Seluruh isi perutnya seperti jungkir balik. Baru sekarang ia menyadari bahwa kedua manusia tanah liat zeng yang ia temui hari ini adalah gadungan. Yang pertama bertanggung jawab atas penukaran patung dan membuatkan patung ksi mencuik sui. Dan bila Luk Siaofeng tidak terperdaya oleh tipuan itu, ia tentu akan kembali dan gadungan yang kedua menunggu di sini untuk mencabut nyawanya. Jebakan yang begitu berbahaya dan licik, jika jebakan yang satu gagal maka ada satu jebakan lagi yang menunggumu. Luk Siaofeng tiba-tiba menghela nafas. Tiba-tiba ia menyadari bahwa nasibnya memang amat baik, ia masih selamat hingga saat ini. Ho Sio jujur pun menghela nafas bersamanya. Dari dulu sudah ku bilang, kau diselubungi oleh aura nasib buruk dan tentu akan mengalami nasib buruk. Nasib buruk macam apa yang akan kualami sekarang apa yang sedang kau lakukan? Kau datang untuk meminta orang mati membuatkan patung tiruan dirimu. Apakah itu bukan nasib buruk? Luk Siaofeng balas menatap Ho Sio jujur. Walaupun aku datang kemari untuk meminta orang mati membuatkan patung diriku, kau sendiri sedang melakukan apa di sini? Pertanyaan itu tampaknya telah membuat Ho Sio jujur tertegun. Untunglah baginya, tepat pada saat itu si manusia tanah liat Zeng yang kepalanya memari itu tiba-tiba mengeluarkan suara erangan. Waktu mereka pergi ke belakang tadi, mereka tidak membiarkan orang itu tergeletak di sana dan membawanya. Tampaknya ia hampir siuman, Ho Sio jujur menghela nafas lega. Syukurlah aku tidak membenturnya hingga tewas. Apakah kau bermaksud membenturnya hingga tewas? Luk Siaofeng menatapnya. Ho Sio jujur segera merangkap tangannya kembali untuk berdoa, Amida Buddha, Keliru, Keliru. Tuhan menganugerahkan kehidupan, Jika aku punya maksud begitu, bukankah aku akan dilemparkan ke neraka tingkat 18. Luk Siaofeng tertawa. Di sana tidak seburuk itu, setidaknya kau tentu akan bertemu beberapa teman lama. Di samping itu, jika kau tidak masuk ke neraka, lalu siapa yang akan masuk? Catatan, kalimat Luk Siaofeng Jika kau tidak masuk ke neraka, lalu siapa yang akan masuk adalah Henolok dengan sebuah ucapan Seng Buddha yang berbunyi, Jika aku tidak masuk ke neraka, lalu siapa yang akan masuk? Ho Sio jujur menggelengkan kepalanya dengan kesal dan mulai bergumam sendiri, tidak boleh berdebat dengan orang ini. Tidak boleh berdebat dengan orang ini. Tidak boleh, kau sedang berdoa Luk Siaofeng tak bisa menahan senyumannya. Aku hanya mengingatkan diriku sendiri agar aku tidak berdebat tentang neraka lagi di kemudian hari, Ho Sio jujur menghela nafas. Luk Siaofeng ingin mengatakan sesuatu, tapi tidak jadi. Ia melihat orang yang tergeletak di atas tanah itu akhirnya sadar dan berusaha duduk sambil memegangi kepalanya. Luk Siaofeng memandangnya, dan waktu ia juga melihat Luk Siaofeng, matanya segera memperlihatkan perasaan takut. Ketika ia melihat Ho Sio jujur, ia tampaknya semakin terkejut. Kelihatannya ia mengenali Ho Sio ini. Tapi tidak ada ekspresi sama sekali di wajah Ho Sio jujur, Luk Siaofeng pun tidak membuka mulutnya. Mereka berdua berdiri di depannya dalam bisu, menatapnya. Orang ini mungkin bukan manusia tanah liat Zeng yang sebenarnya, tapi ia memang seorang laki-laki tua. Luk Siaofeng tahu tidak ada gunanya baginya untuk bicara, tentu ia telah menyadari situasinya. Laki-laki tua itu menghela nafas, aku tahu kalian tentu memiliki banyak pertanyaan untukku, dan aku pun tahu apa yang ingin kalian tanyakan, tentu saja ia seharusnya tahu. Siapapun orangnya, setelah di jebak, tentu ingin bertanya dari mana asal musuhnya dan siapa yang merencanakan jebakan itu. Seorang laki-laki yang berusia lebih dari 50 tahun bagaimana mungkin tidak tahu akan hal itu. Tapi apapun yang kalian tanyakan, ada satu kalimat yang tidak bisa kukatakan, karena sekali aku mengatakannya, aku tentu akan mati, kau takut mati luk Siaofeng bertanya. Aku mungkin sudah tua, aku tahu kalau hidupku tidak lama lagi, tapi saat ini aku lebih takut mati daripada sewaktu aku masih muda. Ia berkata sambil tersenyum kaku. Itu adalah kenyataan. Semakin bertambah usia seseorang, semakin ia takut mati. Itulah sebabnya mengapa orang-orang yang tidak kenal takut adalah orang-orang muda, itulah sebabnya orang-orang yang terjun dari gedung-gedung juga adalah orang-orang muda. Kapan kau melihat orang yang sudah tua melakukan bunuh diri? Jika kau begitu takut pada kematian, apakah kau tidak takut kalau kami membunuhmu? Luq Siaofeng bertanya dengan wajah kosong. Tidak, aku tidak takut. Mengapa tidak Luq Siaofeng heran? Karena dilihat dari penampilanmu, aku tahu kalau kau tidak suka membunuh, dan tampaknya kau pun tidak bermaksud untuk membunuhku. Kau tahu itu aku hidup hingga seusia ini. Jika aku tidak tahu itu, lalu apa saja yang ku kerjakan seumur hidupku ini? Ia pun mulai tertawa, tertawa seperti seekor rubah tua. Kau keliru Luq Siaofeng menatapnya dengan garang dan memotong suara tawanya. Oh kau tidak keliru tentang diriku, aku tidak akan membunuhmu. Tapi kau keliru tentang orang yang mengirimmu kemari. Kau tidak berhasil membunuhku, maka tidak peduli apakah kau membocorkan rahasia atau tidak padaku, ia akan tetap membunuhmu. Senyuman di wajah orang tua itu pun membeku dan perasaan takut muncul di matanya. Aku yakin kau tahu bagaimana kerja dia bekerja. Jika kau ingin pergi, aku tidak akan menjagahmu. Tapi aku tidak peduli jika kau mati atau tidak. Orang tua itu bangkit dan berdiri, tapi ia tidak bergerak dari tempatnya. Aku tidak banyak membunuh orang, tapi yang ku selamatkan tidaklah sedikit. Luq Siaofeng meneruskan. Kau, kau mau menolongku, kau mau membocorkan rahasia itu. Orang tua itu bimbang, ia belum mampu mengambil keputusan. Silakan berpikir, aku, tiba-tiba ia berhenti bicara, hampir berhenti bernafas pula. Tiba-tiba ia melihat bahwa bagian putih mati orang tua itu telah berubah menjadi hijau pucat. Tapi di dalam mati yang hijau pucat itu ada setitik darah, siap untuk menetes. Saat ia berlari ke sisi orang tua itu, sudut matanya telah pecah, tapi tampaknya ia sama sekali tidak merasakan sakit. Luq Siaofeng menggenggam tangannya, tangan itu terasa dingin seperti es Luq Siaofeng terperanjat. Sepat, beritahukan namanya pada ku bibir orang tua itu bergerak sedikit dan sebuah senyuman yang aneh pun muncul di wajahnya. Senyuman itu baru saja muncul dan segera membeku. Seluruh tubuhnya telah menjadi kaku dan kulitnya telah kering seperti kulit sapi. Luq Siaofeng menggulurkan tangan dan menyentuhnya. Bum kulitnya berdebum seperti genderang. Bubuk mumi kayu hosyo jujur hampir menjerit, ia pun terperanjat. Luq Siaofeng menghela nafas perlahan. Racun di dalam darah, manusia pun menjadi mumi, mungkinkah dia telah keracunan dari semula dan baru sekarang racun itu bereaksi jika kau tadi tidak berbenturan dengannya. Mungkin ia telah berubah menjadi mumi segera setelah ia terbang keluar dari halaman, jadi tidak peduli apakah jebakan yang dipasangnya berhasil atau tidak. Ia memang pasti mati. Luq Siaofeng menghela nafas. Rencana yang begini rumit, begitu banyak nyawa yang telah melayang, semuanya ini untuk apa? Untuk membunuhmu sebuah tatapan tidak percaya pun muncul di wajah Luq Siaofeng. Jika semua ini adalah untuk membunuhku, harga yang mereka bayarkan mungkin sudah terlalu banyak dan kau telah menilai dirimu sendiri terlalu rendah. Mereka ingin membunuhku hanya karena mereka takut kalau aku merintangi jalan mereka menurutmu, mereka punya tujuan lain. Apa tujuan itu dengan melihat besarnya harga yang telah mereka bayarkan sebegitu jauh? Tentu ini menyangkut sesuatu yang amat besar tapi apakah itu mengapa kau tidak bertanya pada Seng Buddha? Mu yang maha pengasih dan maha pengampun itu Seng Buddha hanya mendengar doa Hwasyo, dan Hwasyo tidak bisa mendengar kata-kata Seng Buddha, lalu mengapa kau menjadi Hwasyo? Hwasyo jujur tersenyum. Karena menjadi Hwasyo itu lebih baik daripada menjadi Luq Siaofeng, Luq Siaofeng terlalu banyak mengalami kecemasan dan masalah, Hwasyo amat sedikit mengalaminya. Tiba-tiba ia mulai bernyanyi dengan keras dan bertepuk tangan, kau mengalami masalah, aku tidak bermasalah. Masalah yang begitu besar, kau sendiri yang mencari gara-gara. Kau ingin mencari tahu lebih banyak, maka aku ingin pergi nyangian itu tidak berhenti, tapi ia benar-benar pergi. Masalah yang begitu besar, kau sendiri yang mencari gara-gara, Luq Siaofeng menatap sosok tubuhnya hingga menghilang dan tersenyum letih. Sayangnya, walaupun aku berhenti mencari masalah, merekalah yang datang mencariku, langit cerah, cuaca menyegarkan. Musim gugur telah tiba dengan kekuatan penuh. Luq Siaofeng berjalan keluar dari gang dan bertemu dengan seorang laki-laki yang berdiri di mulut gang menantinya. Pakainya indah, tapi wajahnya pucat. Dia tak lain adalah jago nomor satu dari keluarga Teng, Teng Tianzong. Mengapa ia menunggu di sini? Masalah apa lagi yang akan ditemui Luq Siaofeng? Luq Siaofeng tersenyum, di mana temanmu? Apakah dia telah membayar teh itu Teng Tianzong menatapnya dengan matu yang merah seperti darah? Tiba-tiba, ia berlutut dan menyembah Luq Siaofeng sebanyak tiga kali, sehingga Luq Siaofeng pun dibuat terkejut bukan main, masing-masing kalian berlutut sekarang juga dan berkontol padaku sebanyak tiga kali, Luq Siaofeng sendiri yang telah memberikan syarat itu, tapi ia tidak pernah menduga kalau Teng Tianzong benar-benar mau melakukannya. Seorang pemuda angkuh seperti dirinya biasanya lebih suka kepalanya dipancung daripada berkontol pada seseorang, siapapun orangnya. Tapi walaupun demikian, Teng Tianzong telah melakukannya, dan bukan hanya benar-benar berkontol, bunyi kepalanya saat membentur tanah pun terdengar cukup keras. Pemuda yang congkak dan sombong ini mau merendahkan diri sedemikian rupa, sebenarnya apa tujuannya? Luq Siaofeng menghela nafas. Haruskah kau memburu Yeegu Chang? Kau mungkin tidak akan berhasil membalaskan dendam walaupun kau berhasil memburunya Teng Tianzong bangkit lagi dan kembali menatap Luq Siaofeng dalam kebisuan. Ia tidak mengucapkan sepatah kata pun atau mengeluarkan satu suara pun. Yang bisa dilakukan Luq Siaofeng hanyalah melepaskan sehelai sabuk sutera dari tinggangnya dan menyerahkannya. Teng Tianzong menerima sabuk itu, berputar, dan berjalan pergi.